Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang iPhone 12 mini atau iPhone SE 2020 Jadi lebih mending beli yang mana Antara iPhone SE 2020 atau iPhone 12 mini Seperti yang kita tahu bahwasannya ukuran iPhone 12 mini Itu jauh lebih kecil dibandingkan iPhone 8 Ataupun iPhone SE 2020 Yang mana Kalau dari ukuran memang lebih kecil Cuman dari ukuran layarnya Tentu lebih enak di iPhone 12 mini Dan tentunya pertimbangan untuk memilih iPhone 12 mini Atau iPhone SE 2020 Ada dalam beberapa faktor ya Terutama dari segi harga Tentunya akan mempengaruhi sekali Karena kedua iPhone ini memiliki harga yang Jauh berbeda Kalau iPhone SE 2020 Harganya di bawah 10 juta Sedangkan untuk iPhone 12 mini ini Harganya di atas 10 jutaan Dan tentunya kedua iPhone ini adalah iPhone resmi Indonesia Yang sekarang masih dijual resmi Baik di reseller resmi Indonesia Baik iBox, Digimap Ataupun Infinite dan lain sebagainya Ini masih ada Dan untuk kedua iPhone ini Tentunya memiliki spesifikasi yang berbeda Antara iPhone 12 mini dengan iPhone SE 2020 Baik dari segi prosesor Ataupun dari segi RAMnya Dan juga dari kameranya juga Tentunya berbeda Dan pada dasarnya kedua iPhone ini Sebenarnya tertukar Untuk desain iPhone 8 memang sudah jadul banget Masih menggunakan home button Dan untuk desain iPhone 12 mini ini Sebenarnya adalah desain dari iPhone SE 2 Yang sudah bertebaran di internet Cuman dirilis oleh Apple Dengan nama yang berbeda Bukan iPhone SE 2 Tapi melainkan iPhone 12 mini Yang tentunya secara spesifikasi Ini jauh lebih unggul dari iPhone SE 2020 Karena untuk iPhone 12 mini ini Sudah pakai layar OLED Kemudian sudah menggunakan Face ID Kemudian layarnya juga layar fullscreen Kemudian kalau dari segi kameranya Sudah menggunakan 12MP Baik kamera depan, belakang, wide, ultra wide Kesemua lensanya sudah menggunakan 12MP Dan tentunya semuanya sudah support untuk 4K Untuk perekamannya Sedangkan untuk iPhone SE 2020 Ini resolusi kamera depan, belakang Sama persis dengan iPhone 8 Dari segi layar Kemudian baterai Cuman beda di prosesor dan juga RAM-nya saja Dimana untuk iPhone SE 2020 RAM-nya sudah 3GB Dan prosesornya adalah Apple A13 Bionic Yang sama seperti halnya di iPhone 11 series Dan untuk iPhone 12 mini ini Tentunya menggunakan prosesor yang paling baru Yaitu Apple A14 Bionic Dan RAM-nya juga sudah 4GB Jadi antara iPhone SE 2020 Dengan iPhone 12 mini Itu cuma beda 1 generasi saja Itu dari segi prosesor Sedangkan dari segi baterai iPhone 12 mini Memiliki baterai yang jauh lebih gede Yaitu adalah 2227 mAh Sedangkan untuk iPhone SE 2020 Itu baterainya cukup kecil Dan sama proses dengan iPhone 8 Yaitu adalah 1821 mAh Dengan ukuran yang jauh lebih kecil Dari iPhone SE 2020 iPhone 12 mini Bisa memiliki baterai yang jauh lebih gede Di atas angka 2000 mAh Sedangkan dari segi harga Untuk kedua iPhone ini Tentunya berbeda ya Di sini kita ambil harga kedua iPhone ini Pada saat video ini dibuat Untuk harga iPhone 12 mini Untuk kapasitas 64GB adalah 11 jutaan Sedangkan untuk kapasitas 128GB adalah 12,5 jutaan Kemudian untuk kapasitas 256GB adalah 14 jutaan Tentunya harga ini sudah turun 2 jutaan dari harga yang sebelumnya Untuk iPhone 12 mini Sedangkan untuk harga iPhone SE 2020 Untuk kapasitas 64GB adalah 6,5 jutaan 128 dengan harga 7,5 jutaan Kemudian kapasitas 256GB adalah 9,5 jutaan Dan tentunya harga ini juga sudah turun Sekitar 1 jutaan atau 1,5 jutaan Dari harga sebelumnya Kalau menurut saya pribadi Kalau disuruh milih untuk antara iPhone 12 mini Atau iPhone SE 2020 Saya lebih contoh ke iPhone 12 mini Meskipun harganya jauh lebih mahal Tentunya untuk user experience dari kedua iPhone ini Bakalan berbeda Meskipun beda 1 generasi saja untuk prosesornya Tapi kalau dari segi desain iPhone 12 mini ini jauh lebih baru Karena desainnya sudah layar fullscreen display Dengan Face ID Berbeda dengan iPhone SE 2020 Yang masih menggunakan Touch ID untuk pengamanannya Dan juga layarnya masih belum fullscreen Karena masih ada jidat dan juga dagunya Dan tentunya kalau kalian beralih dari iPhone yang sebelumnya Kayak iPhone 8 ataupun iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6s Kalian lebih baik ganti ke iPhone 12 mini Karena user experience-nya jauh lebih berbeda Dibandingkan kalau kalian upgrade ke iPhone SE 2020 Yang tentunya nggak akan berbeda-bedanya dengan iPhone 8 Karena saya sendiri sudah pakai iPhone 8 Dan sudah coba iPhone SE 2020 Dan ya kayak sama saja Cuma beda di prosesor dan juga RAM-nya saja Kalau menggunakan iPhone 12 mini Dari iPhone 8 ke iPhone 12 mini atau iPhone 12 series Tentunya feel-nya akan berbeda Karena masih ada fitur-fitur tambahan Yang makin lengkap di iPhone tersebut Oke sekilas pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini Dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP Bye-bye